Intro Ayo Kendra, santai Kendra 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 Ayo Kendra ini posisinya point guard dan umurnya masih 12 tahun Game Kendra ini menurut gue udah di atas rata-rata anak kelompok umur 12 tahun Hal pertama yang paling gue notice tentang game Kendra adalah court visionnya Kendra Gila anak 12 tahun udah ngerti banget membaca situasi pertandingan sih menurut gue Kendra ini kalau dribble itu melihatnya ke atas Jadi dia bisa melihat temen-temennya ada di mana Dia abis itu tinggal ngoper ke temen yang udah ada ketering biasanya Ataupun drop pass Menurut gue drop pass itu on point banget Dan ini menjadi kelebihannya untuk gamenya Kendra Kalau dilihat dari permainan dia fundamental ini cukup bagus Dan juga basketball IQ nya dia juga cukup bagus Dan ini akan menjadi hal penting untuk perkembangan Kendra ke depannya Selain itu kalau gue lihat dribblenya dia Wah dribblenya dia sih juga oke banget ya Untuk gocek-gocek, untuk crossover Ini udah oke banget untuk anak kelompok umur 12 tahun Lalu juga yang pasti dia karena sedang mengasah Agar skills tembakannya atau tembakannya itu Bisa masuk dengan konsisten Jadi ke depannya ini Kendra ini anaknya juga rajin banget pelatihan Gue bisa lihat dari kemarin saat gue latihan bareng sama dia Anaknya memang niatnya tuh pengen menjadi lebih baik terus Dan pengen belajar lebih banyak lagi Dan dia tuh berani nanya-nanya sama gue Jadi ini hal yang bagus banget Dan gue aja kemarin jadi sharing banyak banget sama dia Jadi gue main berterima kasih juga kayak kepada Kendra Dan juga keluarganya yang sudah memberikan gue kesempatan Untuk melatih Kendra sedikit kemarin ini Dan berbagi ilmu Semoga ilmunya akan dipakai sama Kendra nanti pas di pertandingan Gue main lebih mengajarkan Kendra Agar bisa lebih efisien di lapangan Dan juga bagaimana agar dia bisa tetap perform Dalam high level saat quarter 4 Dimana banyak lawannya biasanya udah capek-capek Jadi lebih banyak juga memberikan latihan untuk mental bertandingnya Jadi juga so thank you banget untuk Kendra dan juga keluarganya kemarin ini Dan yang pasti gue udah gak sabar banget pandemi ini selesai Agar ke depannya gue bisa nonton Kendra secara full game Gue penasaran banget dia kalau main full game itu bagaimana Apakah turnover-nya banyak atau enggak nih Gue paling penasaran itu Jadi nanti bisa ngasih feedback lagi ke Kendra Tapi yang pasti untuk kompok umur 12 tahun dan 10 tahun Itu banyak sekali talenta-talenta mudanya Gue akan mencoba untuk memfeature anak kompok umur ini Agar mereka lebih semangat lagi latihannya Dan juga agar dapat pelatihan yang bener lah Dari pelatih-pelatih dan juga dari perbasi Agar nanti gedenya mereka ini jadi pemain yang hebat untuk Indonesia So guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace